Eh sudah sini aja ya Pak Hock Jadi gini Semalam itu kita kan datang ke acara Tabrak Prof Mahfud Di post blog Nah disitu ada yang nanya Soal KPK Gimana nanti kalau Pak Gajar dan Prof Mahfud Menang, salah satu agenda Dari Prof Mahfud adalah ingin balikin KPK ke settingan pabrik Settingan awal, kembali independent Tidak ada intervensi dari mana pun Nah Tiga atau empat hari yang lalu Saya tuh iseng bikin konten ngepost Seandainya Pak Gajar dan Prof Mahfud menang Ini seandainya ya Pak ya Seandainya Terus Bapak ditujuk jadi ketua KPK Setuju gak? Ini seandainya nih Setuju ya Seandainya Udah tuh Bapak kepilih jadi ketua KPK Apa yang Pak Hock pertama kali lakukan Setelah Bapak jadi ketua KPK Itu aja dari Alex Aku tuh gak suka Tidak seandainya Masuk Saya lebih suka Kau ditawarin Dulu waktu saya di dalam tahanan itu Terluan Kan saya tuh gak bisa Menteri jadi apa Menurut orang Kan penguasa suka-suka saja Kalau dia mau kasih mah boleh-boleh aja Terus saya tanya Pak Jokowi Pak Jokowi pengen saya bantu apa Dia bilang Pak Hock mau bantu apa Saya mau bantu industri-industri tidak bangkrut Pak Ini cerita dalam tahanan loh 2018 nih 2018 Kenapa? Saya melihat Impor ini sudah gila-gilaan masuk Industri-industri kecil itu bangkrut Karena kontainer itu pakai borongan Dulu 5 juta Akhirnya barang-barang kecil dimasukin ke dalam Masuk nih Li Kuan Yu Atau bangun Singapura Yang dibangun pertama itu biar cukainya Itu pertama Pak Jadi maksudnya apa? Saya khawatir Dulu Pak Harto saja Saya kan udah umur 5 5 5 5 8 Ya Pak Harto aja dulu Masukkan dialog ya Pak Harto bilang Kau ada pengusaha-pengusaha Sekarang kita masih bisa proteksi kalian ya Dengan biaya tarif masuk Tapi nanti tahun 2020-an Ini Pak Harto ngomong loh 2020-an Itu udah gak bisa Karena WTO akan keluarkan peraturan Tidak boleh naikkan tarif impor semarangan Nah disitu gimana cara atasinnya? Ya kan mesti bisa bersaing Sama mesti punya biaya cukai yang berani Yang bisa pinter Ya waktu barang anda masuk Saya bisa bilang Eh ini udah BSNI belum ya? Ini bahannya apa nih? Udah menuhin kesehatan atau belum? Minimal menghambat lu Supaya barang lu agak tahan lama nih Bayangin kau sekarang Barang masuk dari ruang negeri Gak pakai gudang Langsung bongkar Langsung kirim Jadi bukan salah tiktoknya Salah biaya cukai dong yang Tapi ini gak ada yang berani WTO Nah saya bisa ngerti Pak Makanya saya mau minta jadi dirjen biaya cukai Pak Saya jamin penyelundupan stop Karena jaman Pak Harto penyelundup itu subversif Mematikan industri Berarti membuat PHK gitu banyak Kalau PHK gitu banyak Semua penjualan akan majat Pajak semua akan turun Ini negara bisa bangkrut Saya nyari biaya cukai Pak Kenapa biaya cukai jaji kecil? Kan dirjen boleh nyambi jadi komisaris Pak Umeja kan? Saya gak bisa beresin Saya jamin industri nanti tidak ada lagi pakai UMP-UMPan Nah ini Pak Ganjari setuju nih Ini belum bisa ngomong dong Kan belum jadi Tapi saya gak bisa jadi dirjen biaya cukai lagi Karena umur saya udah lewat Itu cerita 4 tahun yang lalu Nah ketua KPK gimana? Nah kalau ketua KPK ini kolektif Gak ada guna Lu kalau gak gue jadi jaksa agung dong Malu lah Lalu gak jadi jaksa agung Apa yang mau bisa lakukan? Makanya saya orang gak malu-malu Gue mah minta Lu tanya yang gue minta dong Apalagi cuma andai-andai Ini mah gampang Ngomong aja Iya gak? Kalau gue jaksa agung Yang gue boleh lakuin apa Bikin list Jadi ada pembuktian Illicit enlistment dong Jadi kalau mau jadi pejabat Harta lu berapa Pajak lu bayar berapa Itu sesuai atau gak? Gue bikin list Ya kalau siapa mau jadi pejabat Mesti ikutin list ini Nah lu bisa pingsan dong Gaji kecil kok kaya Makanya kan ada teks amnesty Kita mah biasa pembuktian STNK Pembuktian gak apa-apa Lu tiba bilangnya Ini bapak yang korup gak apa-apa Kan anak belum tentu sejahat bapaknya Gak apa-apa Tapi gaji dinaikin semua Dirjen, sekjen, irjen Itu dinaikin gaji seperti Direktur-direktur BUMN Menteri-menteri Kayak gaji Singapura Kasih 1 juta dolar Kayak gaji 18 juta Kayak raya main bisnis Subicara kak Iya dong Kasihnya 1 miliar lebih 15 miliar setahun lah Kecil kok dia panggil nyolong misalnya Dia panggil korupsi Tapi di list dulu tuh Kayaknya jadi ketahuan Kayaknya kita tinggal bikin kan Terus nanti pembuktian terbalik Harta semua Laporan LHKPN itu Bukan kayak sekarang Cuma ngelaporkan Hiba-hibah Kalau gue terima dari orang Bukan dari kakek Mak gue Nenek gue Bukan hibah Namanya gratifikasi Bos Iya dong Nah kita Nggak usah munafik lah Pake kosak kata yang aneh-aneh Nah kita bereskan Lalu TNI Poli Aku udah cerita sama Pak Ganjang Pak Ganjang Bisa dilaksanakan nggak Makanya ada yang isu Kalau gitu lu jadi menteri keuangan Lu beresin Pajak biar cukai di bawah lu Kalau aneh-aneh gitu Lalu ngomong-ngomong Anjang Ini cerita kosong aja Kan seandainya semua Kan seandainya semua Betul Seandainya biasanya Itu kalau pabrik bertumbuh Nggak usah berebut UMP Kalau pabrik lu butuh tenaga kerja Lu rebutan lu Gaji naik semua Pajak semua beres Untuk mencapai penghasilan Seluruh Indonesia Setiap rumah tangga Bisa 5 juta Pasti tercapai Kalau itu tercapai Wah ekonomi kita dasar Makanya negara lain itu takut Indonesia punya presiden Yang bisa jalankan ini Tau nggak Lu mau dagang apapun jalan Lalu lu katanya Gue mau jadi apa Biar cukai nggak bisa Baik cuma dua lah Kalau asalnya nggak Jaksa aku Katong menteri keuangan Misalnya Biar cukai Biar cukai Biar cukai di bawah gua kan Biar kejawab Biar kejawab Biar kejawab Seandainya Tapi menteri Tolong perbaiki gajinya dong Karena susah Ngomong Pak Kajar Jangan ngomong ke saya Jadi menteri keuangan Boleh Pak asal Satu juta dolar